Puluhan rumah petak di kawasan bekas lokalisasi jarak kota Surabaya Jawa Timur Ludes di Lahab Sejago Merah. Sumber api diduga dari sampah yang terbakar dan merembet ke rumah warga. Detik-detik kebakaran permukiman padat penduduk di kawasan bekas lokalisasi jarak kota Surabaya Jawa Timur terekam kamera warga. Asap hitam dan kawaran api terlihat membesar dari rumah yang berada di belakang sentra wisata kuliner jarak. Kencangnya tiupan angin dan banyak bahan kayu membuat api cepat membesar hingga merembet ke atap rumah warga. Sedikitnya 14 unit mobil damka serta puluhan personel diterjunkan ke lokasi. Medan yang sulit memaksa petugas harus memanjat pagar untuk melakukan penyiraman air ke sumber api. Setelah satu jam berjibaku, petugas berhasil memanatkan api. Menurut warga, api diduga berasal dari sampah yang terbakar di belakang rumah warga. Jadi tadi, petakarannya dari arah belakang, SDK, itu tanaman pering. Kita rambatnya ke sini, kena angin. Dan sementara tiketingnya kita tutup dulu sampai benar-benar kondusif. Itu berapa rumah yang terbakar? Kurang lebih antara sepuluhan, berlasan. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, karena seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Sementara sebanyak 10 rumah ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Tipur Rahmat, Ilia Sanayus melaporkan.